Menit 75, Real Madrid, Bernabeu jadi kuburan bagi Real Madrid, tapi 5 menit berselang. Bayangin, Real Madrid hidup lagi, gak jadi dikubur di kandangnya sendiri, di rumahnya sendiri. Lalu dalam perpanjangan akhirnya Benzema lah, yang akhirnya balik menghabisi Chelsea. Oke, balik lagi di Gocek, Bung Toel. Kali ini tentu saja mengulas hasil perempat final hari pertama. Saya mau bahas atau kesan saya adalah satu, Bayer Munchen dan Chelsea tragis. Mereka tersingkir, mereka gagal ke semifinal dan buat saya headline-nya adalah tragis. Buat Bayer Munchen dan juga Chelsea. Akhirnya dua wakil Spanyol, Villarreal dan Real Madrid lolos ke semifinal. Yang pertama saya mau mengulas khusus Bayer Munchen lawan Villarreal. Tentu saya pikir tadinya, Munchen ini kan kecenderungannya seperti waktu di babak sebelumnya 16 besar, kalah dulu itu di kandang lawan. Waktu lawan Salzburg juga begitu kan, kalah 0-1 di Salzburg. Lalu ke Villarreal kalah 0-1 di Villarreal. Jadi saya pikir ini di Kholm, di pertandingan leg kedua-nya, Bayer Munchen bakal habis-habisan dan bakal tekuk Villarreal dengan banyak gol, saya pikir. Banyak gol tentu tidak sebanyak lawan Salzburg. Dan memang kalau lihat dari skemanya, ultra ofensif. Tiga back, mereka pasang kan hanya tiga back. Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard. Lalu dua gelandang yang kuat pegang bolanya, Joshua Kimmich, Leon Goretzka. Lalu mereka pasang, atau Juliana Gersman pasang empat kuartet gelandang serang. Kingsley Coman, Leroy Sane di kanan, lalu Thomas Müller, Jamal Musiala. Di depan mereka Robert Lewandowski. Jadi ultra ofensif. Empat-empat kuartet gelandang serangnya dimainkan sekaligus. Dan memang akhirnya secara overall permainan dikuasai oleh Bayer Munchen. Bayer begitu dominan, begitu superior, dan memaksa Villarreal harus bertahan habis-habisan. Mereka turun ke sepertiga wilayah permainan sendiri, ya parkir bus lah mereka. Mereka harus compact, mereka harus solid bertahan, mereka harus disiplin. Dan itulah hasil kerja keras mereka sebetulnya. Ada banyak peluang Bayer Munchen sebetulnya, tapi kemudian banyak juga yang digagalkan. Baik oleh penjaga wang maupun pemain belakang. Ada juga yang terbuang sia-sia. Tapi sebetulnya neraka yang terjadi adalah saat mereka sudah menguasai permainan, agak menurunkan tempo. Unai Emery menit ke-84 mengganti Danjuma. Arnaud Danjuma ditarik keluar dan masuk Samu Cukwezi. Samu Cukwezi ini pemain asal Nigeria, Villarreal adalah klub pertamanya di Eropa. Jadi begitu dari Nigeria Villarreal adalah klub pertamanya di Eropa, Villarreal B dulu, dan sekarang sudah main di Villarreal Senior. Baru menit ke-84 masuk, menit ke-88 artinya baru 4 menit main, dia mendapatkan sodoran yang sangat baik dari Gerard Moreno. Awalnya prosesnya dari serangan balik, tentu saja. Jadi ada Pareho ke Lo Celso, Lo Celso kasih trupas kepada Moreno, Moreno kasih umpan sodoran yang sangat memanjakan Samu Cukwezi. Dan Samu Cukwezi, first time volley langsung masuk, atau bola langsung di-shooting, di-volley oleh Samu Cukwezi, dan masuk ke tiang dekat. Goal ke tiang dekat. Tanpa bisa ditahan oleh Manuel Neuer. Jadi itu satu-satunya ancaman ke arah gawang dari Bayer Munson, satu-satunya bola yang mengarah ke gawang Bayer Munson, tapi langsung jadi goal. Totalnya kan, total percobaan upaya ancaman ke gawangnya Villarreal cuma 4, 1 jadi goal. Sementara Bayer Munson 24, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Dan ini yang saya bilang sangat tragis. Bayer Munson itu punya segalanya materi pemain segalanya, Bayer Munson unggul. Tapi kemudian bisa atau kalah oleh kerja kelas disiplin, determinasi, dan alotnya Villarreal. Villarreal bukan klub yang glamour lah, kita lihat. Tapi Bayer Munson kalau ibaratnya Mercedes dia, kelas gitu loh. Tapi bisa tersungkur oleh Villarreal. Jadi ini tragis buat Bayer Munson. Memang kalau kita bicara Bayer Munson musim ini, depan menakutkan Lewandowski, belum ada topangan atau dukungan dari Müller, Koman, Leroy Sane, Jamal Musiala, belum lagi Serge Gnabry, lalu dua gelandangan juga kuat, Leon Goretzka maupun juga Joshua Kimmich, mungkin yang memang jadi catatan adalah lini belakang. Lini belakang Bayer Munson ini belum sesolid atau belum sementereng lini tengah dan depannya. Lini depan, lini tengahnya mentereng, lini belakangnya belum sekelas itu. Dayot Upamecano memang potensial, tetapi komposisi overallnya unit belakangnya memang nggak sekelas barisan depan maupun tengah. Jadi menurut saya memang musim ini ada titik lemah di barisan pertahanan Bayer Munson. Dan itu yang akhirnya bisa diambil atau celah kekurangan itu yang bisa diambil oleh Villarreal. Dan akhirnya Villarreal ke semifinal. Nah Villarreal ke semifinal ini mengingatkan memori saya tahun 2006. Waktu itu kapal selam kuning ini juga lolos ke semifinal. 2006, waktu yang juaranya adalah Barcelona-nya Ronaldinho. Tapi 2006 mereka juga mengejutkan. Waktu itu yang main kan Juan Roman Riquelme, Marco Sena, pelatihnya Manuel Peregrini, Jadi prestasi Raul Albiol, Pau Torres, Jarad Moreno, dan kawan-kawan ini mengulang prestasi seniornya. Juan Romant Riquelme, Marco Sena, dan kawan-kawan tahun 2006. Lolos ke semifinal. Kita tunggu seberapa jauh di Yellow Submarine bisa mengejutkan. Jadi kita lihat tunggu di semifinal. Yang pasti Bayer Munson tragis. Tapi ternyata tragis bukan cuma milik Bayer Munson, milik Chelsea juga. Enggak. Menit 70, menit 75, menit 75, Chelsea itu udah bisa pasti lolos ke semifinal. Atau menit 75, Chelsea memastikan posisinya lolos ke semifinal. Ketika mereka unggul 3-0 di Bernabeu. Bayangin. Bernabeu menit 75, itu jadi kuburannya Real Madrid. Bernabeu. Menit 75. Chelsea 3-0. Digdaya. Dominant. Superior. Sangat ofensif. merepotkan pertahanan Real Madrid. Tapi kecerdikannya lagi, Ancelotti menit 77 mengganti pemain. Rodrigo masuk. Rodrigo masuk. Sebagai pemain baru. Dan berselang hanya 3 menit. Rodrigo mencetak gol. Dan proses golnya menurut saya kelas. Terutama saya harus kasih highlight buat Luka Modric. Saya salut. Dia terima bola. Dia kontrol. Dan dia kasih umpan yang sangat luar biasa. Pakai kaki kanan bagian luar. Efek bola. Bolanya melambung dengan sangat baik. Lalu jatuh tepat di depan Rodrigo. Dan Rodrigo voli langsung. Ke gawang Chelsea. Ke gawang Chelsea. Itulah sebetulnya gol yang meruntukkan Moril dari Chelsea. Karena skornya menjadi 3-1. Dan Real Madrid hidup lagi. Menit 75 Real Madrid. Bernabeu jadi kuburan bagi Real Madrid. Tapi 5 menit berselang. Bayangin. Real Madrid hidup lagi. Nggak jadi dikubur. Di kandangnya sendiri. Di rumahnya sendiri. Lalu dalam perpanjangan akhirnya Benzema lah. Yang akhirnya balik menghabisi Chelsea. Jadi kalau lawan Madrid. Memang harus diselesaikan-diselesaikan. Begitu Madrid hidup lagi. Benzema bikin gol. Mematikan. Jadi Chelsea ini tragis. Menit 75-3-0. Lolos semifinal posisinya. 5 menit kemudian dibalik. Rodrigo masuk. Baru 3 menit masuk. Dapet umpan efek kaki kanan. Luka Modric bisa bola begitu. Pakai kaki kanan kaki luar. Keren Luka Modric untuk pemain yang sudah sangat senior. 36 tahun veteran. Jadi itulah hasil perempat final buat saya adalah Bayer Munson dan Chelsea tragis. Via Real salut kemampuannya untuk bisa menghadapi Bayer Munson. Dan mengulang prestasi tahun 2006. Kita tunggu siapa semifinalis berikutnya lagi. Sambil kita lihat angle apa yang menarik dari perempat final yang tersisa. Untuk menentukan dua semifinalis Liga Champion musim ini. Sekali lagi jadi solusi bukan polusi sepak bola. Dan tetap di Gocek. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi.